Penonton marah, hati-hati, hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati, jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, meranggapi terkait film Dirty Food yang menjadi sorotan. Anies menuturkan bahwa peristiwa yang ada di film tersebut merupakan tanda-tanda kecurangan. Untuk itu, Anies mengingatkan kepada masyarakat untuk menghentikan kecurangan-kecurangan tersebut. Lebih lanjut, Anies mengingatkan untuk berhati-hati kepada rakyat karena mereka menginginkan transparansi dan kejujuran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non-ASN Kepala Desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga Kepala Desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anaknya yang bisa dapat pekerjaan, jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka. Keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi diingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan. Yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil. yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis.